Sekarang ini banyak sekali bermunculan guru-guru spiritual dengan beragam metode baik yang berasal dari Indonesia sendiri atau yang berasal dari luar negeri Dan mereka semua ini sama-sama menerima murid untuk belajar Namun kita harus waspada agar tidak terjebak oleh guru spiritual yang palsu Dimana mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang memanfaatkan ajaran spiritual untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka Tanpa mempedulikan nasib murid-muridnya Lalu apa bedanya guru spiritual yang asli dan tulus mengajarkan nilai-nilai spiritual dengan guru spiritual yang palsu Atau yang cuma memanfaatkan ajaran-ajaran spiritual untuk kepentingan pribadi saja Di konten kali ini kita akan membahas perbedaannya agar kalian bisa mendeteksi sejak dini dan tidak terjerumus ke dalam perguruan yang salah Dalam perjalanan spiritual memang di awal kita memerlukan guru spiritual untuk menonton kita mengenali guru kita sendiri yang sejati Sebenarnya setiap manusia sudah memiliki guru sejati masing-masing dimana ini adalah diri sejati manusia itu sendiri Namun proses untuk menyadari ini memerlukan waktu Sebagai manusia kita terlahir dalam kondisi tidak sadar atau acetana Dimana kita terlahir tanpa mengerti kita ini siapa, jati diri kita bagaimana, kita harus berbuat apa di kehidupan ini, dan sebagainya Seiring dengan berjalannya waktu, seharusnya manusia bisa menjadi sadar atau cetana Dimana manusia jadi menyadari jati dirinya sendiri dan mulai menemukan hakikat dari diri sejatinya Sehingga dia jadi tahu kenapa dia hidup di dunia ini dan apa tujuan hidupnya yang sebenarnya Namun proses manusia dari yang tidak sadar menjadi sadar ini memerlukan proses yang tidak singkat Bahkan bisa memakan waktu hingga puluhan tahun Agar manusia menjadi sadar kembali, diperlukan proses mengenali diri sendiri Mereka yang sudah sadar ini bisa juga disebut sebagai orang yang tercerahkan atau disebut juga sebagai orang yang jawa Namun proses mengenali diri sendiri inilah yang berliku-liku dan lama Proses mengenali diri sendiri ini bisa dipercepat ketika manusia mengalami kebangkitan spiritual Dimana disini energi kundalini manusia bangkit dari keadaan dormannya Kemudian naik ke atas membersihkan semua cakra hingga sampai ke cakra mahkota Ketika kundalini sudah sampai ke cakra mahkota ini Maka segala pengetahuan yang tersedia di semesta lebih mudah mengalir ke dalam diri dibanding dengan sebelumnya Dan ini sangat bermanfaat untuk membantu manusia menjadi semakin sadar Nah dalam proses mengenali diri sendiri inilah manusia biasanya perlu sosok guru yang membimbing mereka agar bisa cepat sadar Ketika manusia sudah sadar atau tercerahkan maka mereka tidak memerlukan sosok guru lagi Mengapa harus ada bimbingan dari seorang guru? Yang pertama supaya manusia tidak tersesat selama proses mengenali diri ini Tanpa bimbingan seorang guru manusia bisa tersesat ke arah halusinasi, narsistik, atau terjebak dalam pencarian kesaktian Yang justru membuat ego manusia semakin besar dan makin jauh dalam upaya mengenali diri sendiri Yang kedua seorang guru bisa berperan membantu murid lebih cepat mendapatkan pencerahan Di sini seorang guru bisa saja membantu murid untuk menaikkan kesadarannya secara energi Misalnya dengan membersihkan sumbatan-sumbatan yang menghalangi energi kundalini untuk naik ke atas dan sebagainya Tapi dalam proses mengenali diri sendiri ini seorang murid rawan sekali terjebak ke dalam jeratan guru-guru spiritual yang palsu Bahkan ketika saya ngobrol dengan beberapa pejalan spiritual lain Semua dari mereka pernah terjebak oleh guru spiritual yang salah Apa yang membedakan guru spiritual yang asli dengan yang palsu? Berikut ini adalah 20 ciri-ciri yang membedakan antara guru spiritual yang asli dengan guru spiritual yang palsu Yang pertama, ajaran Seorang guru spiritual yang asli, inti dan tujuan dari setiap pengajarannya adalah untuk meningkatkan level kesadaran murid-muridnya Seorang sikiater dan spiritualis dari Amerika Serikat telah meneliti bertahun-tahun tentang level kesadaran manusia Ternyata ketika level kesadaran manusia terus meningkat Manusia jadi semakin spiritual dan semakin bisa mengenali dirinya sendiri Hingga akhirnya manusia mencapai puncak level kesadaran tertinggi Yakni pure awareness atau kesadaran murni atau pencerahan Di level inilah manusia benar-benar sadar tentang siapa dirinya, apa jati dirinya, apa itu hakikat diri sejati Dan disini manusia sudah tak perlu bimbingan guru spiritual lagi Karena dia sudah sadar hakikat guru sejati yang ada di dalam dirinya sendiri Guru spiritual yang asli mengarahkan murid agar bisa mencapai level ini Sedangkan guru spiritual yang palsu tidak suka jika kesadaran muridnya mengalami peningkatan Ia ingin agar muridnya selalu berada di level kesadaran yang rendah Supaya bebas dia kontrol kapan saja demi kepentingan ego pribadi Jika kalian ingin mendalami lebih lanjut mengenai skala kesadaran Hawkins Kalian bisa coba baca buku Power vs Force dari Dr. David R. Hawkins atau Healing and Recovery Link pembelian bukunya ada di deskripsi video Yang kedua tujuan Seorang guru spiritual yang asli membuka kelas, perguruan, seminar, atau pengajaran Itu tujuannya murni untuk menaikan kesadaran murid-muridnya Sedangkan guru spiritual yang palsu membuka kelas Perguruan, seminar, atau pengajaran itu bukan untuk menaikan kesadaran murid-muridnya Sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri Dia membutuhkan muridnya untuk mensupport kebutuhan ego pribadi Dan biasanya tidak jauh-jauh dari harta, tahta, dan seks atau pasangan Yang ketiga, validasi Guru spiritual yang asli cenderung tidak membutuhkan validasi atau pengakuan dari orang lain Mereka adalah tipe-tipe orang yang sudah cukup dan penuh dengan dirinya sendiri Sehingga tidak memerlukan lagi pengakuan dari luar diri untuk memenuhi egonya Dia benar-benar berusaha mengajar dengan fokus dan profesional Hanya orang yang kurang berharga yang menuntut penghargaan dari orang lain Hanya orang yang tidak penuh yang menuntut pemenuhan dari orang lain Sedangkan guru spiritual yang palsu sangat memerlukan pengakuan atau validasi dari orang lain Makanya dia suka menuntut murid untuk selalu sendiko dawuh pada gurunya Dan dia biasanya marah jika tidak dipuji Dan kerap tersinggung bila kemampuan atau kekayaannya tidak mendapat pengakuan dari muridnya Empat, pamer atau flexing Guru spiritual yang asli hidup secara apa adanya Mereka merasa tidak perlu menunjukkan apa yang mereka punya ke publik Cukup dinikmati sendiri Ini bukan berarti guru spiritual yang asli itu harus miskin dan meninggalkan semua hal-hal duniawi Seorang guru spiritual yang asli bisa saja kaya atau tercukupi Namun mereka cenderung humble atau sederhana dan tidak suka pamer Sedangkan guru spiritual yang palsu suka sekali pamer Pamer pun tidak melulu hanya pamer harta Kadang status sosial, keilmuan yang dimiliki atau silsilah keturunan pun akan dipamerkan Lima, kondisi dalam masyarakat Seorang guru spiritual yang asli lebih suka melebur dan menyatu dalam masyarakat Maksudnya mereka itu cenderung inklusif Mereka tak keberatan untuk nampak sama seperti masyarakat umumnya Karena mereka memang kesadarannya sudah ke arah meleburkan diri dengan kondisi sekitar Karenanya mereka seringkali berpakaian seperti masyarakat umum Tidak mewah, tidak eksklusif, dan tidak melekat pada agama atau budaya tertentu Sedangkan guru spiritual yang palsu cenderung eksklusif Bahkan mereka kerap kedapatan memakai atribut-atribut agama atau budaya tertentu Dan justru kental dengan itu Penampilan yang eksklusif atau berbeda dari umum adalah metode yang efektif Ini fungsinya supaya orang makin banyak yang menganggap dia eksklusif Entah si paling Jawa, si paling Islam, si paling resi, dan sebagainya Dalam pergaulan juga sama, mereka biasanya maunya eksklusif Hanya mau berteman dengan sesamanya saja Enam, karakter ajaran Ajaran dari guru spiritual yang asli bersifat fleksibel dan tidak membatasi murid Murid dibebaskan menempuh beragam cara agar kesadaran mereka meningkat Guru spiritual yang asli benar-benar paham bahwa proses manusia menyadari jati diri itu berbeda-beda Dan tidak bisa disamakan Sedangkan guru spiritual yang palsu ajarannya saklek dan cenderung memaksa untuk dipraktekan Seolah-olah ajaran lain itu salah 7. Pengakuan Guru spiritual yang asli meskipun mereka memiliki ilmu yang tinggi Biasanya mereka malu mengakuinya di depan publik Bahkan ada juga yang tidak mau disebut sebagai guru Sedangkan guru spiritual palsu menuntut muridnya untuk memanggil dia guru Dan juga harus mengakui keilmuan-keilmuan yang dia miliki Walaupun sebenarnya bila dibandingkan dengan guru spiritual yang asli Ya ilmu guru spiritual palsu seringkali dangkal 8. Sikap terhadap guru atau ajaran lain Guru spiritual yang asli tidak mau menjatuhkan ajaran orang lain Selama itu tidak merusak ketertiban umum Sedangkan guru spiritual yang palsu suka menjatuhkan atau menjelek-jelekan ajaran orang lain Supaya dirinya sendiri nampak tinggi Nampak lebih benar Nampak lebih berilmu Atau nampak lebih sakti 9. Orientasi Guru spiritual yang asli tulus mengajarkan ilmu-ilmunya Untuk melayani dan meningkatkan kesadaran muridnya Jikapun ada pembayaran yang disyaratkan Sifat pembayaran ini adalah sebagai bentuk pertukaran energi Atau seleksi bagi orang-orang yang benar-benar serius ingin belajar Dan ini sifatnya tidak memaksa Dia tidak ada intensi ke arah kapitalisasi murid Sedangkan guru spiritual palsu suka mengkapitalisasi murid Apa-apa diduitin Dan sifatnya seringkali menuntut murid seolah-olah harus bayar Jika tidak membayar, dia bisa diintimidasi oleh anggota lain, diancam, dan sebagainya 10. Kebijaksanaan Guru spiritual yang asli adalah orang yang bijaksana Bijaksana ini bukan berarti selalu baik Memang kecenderungan orang-orang bijak itu baik Tapi kita hidup di dunia yang dualitas Atau yin dan yang Kita tidak bisa lepas 100% dari yin dan lepas 100% dari yang Manusia yang bijaksana mampu mendamaikan kedua sisi ini Dan memilih mana yang paling baik diantara semuanya Jika tidak ada yang baik Ya dia akan memilih mana yang dampak merusaknya itu lebih kecil Itulah kebijaksanaan Tapi guru spiritual yang palsu tidak memiliki kebijaksanaan ini Dia cenderung berusak-gerusu dan egois 11. Cara memposisikan murid Guru spiritual yang asli cenderung egaliter Ia memperlakukan muridnya sebagai sama manusianya seperti dia Dan juga lebih demokratis dengan tetap menjunjung adab dan etika Sedangkan guru spiritual yang palsu bersikap feudal terhadap murid Dia merasa posisi dan jabatannya tinggi Dan murid itu tak lebih dari sekedar rakyat jelata yang harus nurut apa kata guru Dalam sikap yang feudal begini Jangan harap ada demokrasi Karena komunikasi hanya satu arah Dari guru ke murid saja 12. Perlakuan terhadap murid Guru spiritual yang asli Mengayomi dan memberdayakan murid Sedangkan guru spiritual palsu suka memanfaatkan murid-muridnya Demi kepentingan pribadinya saja Bahkan tak jarang seorang murid juga dieksploitasi demi kepentingannya 13. Mengikat murid Guru spiritual yang asli tidak suka mengikat murid Ia lebih suka mebebaskan murid Sedangkan guru spiritual yang palsu Merasa harus mengikat murid Agar selalu tunduk dalam kekuasaannya Makanya guru spiritual palsu Suka sekali menggunakan ritual-ritual pengikat Atau murid dikasih kodam pengikat Tapi ini berkedok energi perlindungan Atau suka melakukan gendam atau hipnotis Agar kesadaran murid hilang dan hanya patuh kepada gurunya saja 14. Pergaulan murid Guru spiritual yang asli tidak suka mencampuri kehidupan privat muridnya Karena itu, ia membebaskan muridnya mau bergaul dengan siapa saja Tapi guru spiritual yang palsu suka mengontrol dan membatasi pergaulan murid Biasanya kalau bukan bergaul dengan sesama sirkel atau komunitasnya Akan dilarang atau bahkan ada yang dirusak Dia begini karena dia takut kehilangan kepatuhan dari muridnya 15. Perlakuan terhadap wanita Guru spiritual yang asli sangat menghormati wanita Biasanya dia juga setia pada satu pasangan Sedangkan guru spiritual palsu sangat suka dengan banyak wanita Mereka kerap kedapatan poligami Memiliki simpanan Bahkan ada yang diam-diam melakukan pelecehan seksual terhadap murid perempuannya Dengan kedok melayani Tuhan Atau harus ritual tertentu untuk meningkatkan ilmunya 16. Doktrin dan dogma Guru spiritual yang asli tidak suka mendoktrin murid-muridnya Ia membiarkan muridnya memahami sendiri apa yang ia ajarkan Sedangkan guru spiritual yang palsu suka mendoktrin muridnya Agar nurut dan terikat pada ajaran-ajaran tertentu Tak jarang, doktrin dan dogma agama atau budaya tertentu Juga ia suntikan kepada murid Sehingga muridnya menjadi fanatik 17. Kondisi terhadap identitas Guru spiritual yang asli biasanya tidak terikat pada identitas tertentu Dia adalah orang yang sudah melebur dengan sekitar Sedangkan guru spiritual palsu memerlukan identitas Untuk menunjukkan siapa dirinya dan sebagai eksklusifitas Itulah kenapa guru spiritual yang palsu Kerap membranding diri dengan identitas atau atribut dari budaya atau agama tertentu Mereka sering pakai baju adat atau baju yang mewakili agama tertentu Tapi guru spiritual yang asli pun juga ada Yang bajunya bercorak agama atau budaya tertentu Yang membedakan adalah intensinya Guru spiritual asli Kadang suka mengenakan baju yang bercorak budaya atau agama tertentu Bisa jadi karena sejak kecil Dia sudah terbiasa memakai pakaian tersebut Atau dia tinggal di lingkungan yang demikian Sehingga ia menyatukan diri dengan adat setempat Sedangkan kalau guru spiritual palsu Dia memakai pakaian adat, budaya, atau agama tertentu Hanya sebagai identitas diri Untuk branding dan eksklusifitas diri 18. Cara pandang hidup Guru spiritual yang asli tidak mudah memandang orang lain sebagai saingannya Dia merasa dunia ini penuh dengan keberlimpahan Jadi dia merasa akan selalu ada kesempatan yang datang kepadanya Karena bumi cukup untuk semua Sedangkan guru spiritual palsu suka memandang orang lain sebagai pesaingnya Yang bisa sewaktu-waktu merebut harta dan jabatan dia Bahkan muridnya sendiri pun bisa dia anggap sebagai saingan Jika muridnya nampak lebih mampu daripada dia 19. Keterlepasan Guru spiritual yang asli sudah mengalami banyak keterlepasan dari hidup Terutama keterlepasan dari ego dan nafsu Karena itu biasanya mereka jadi lebih kalem dan lebih bijaksana Sedangkan guru spiritual palsu Masih memiliki kemelekatan terhadap hal-hal duniawi Karenanya ia kerap menuntut muridnya pengakuan Mengkapitalisasi muridnya Gila hormat Bahkan memiliki banyak perempuan 20. Masalah moral dan hukum alam Guru spiritual yang asli Biasanya menjunjung tinggi moral Dan sangat paham dengan hukum alam Moral adalah produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berkesadaran tinggi Dan biasanya guru spiritual yang asli tidak suka menyalahi hukum alam Sedangkan guru spiritual palsu tidak peduli moral dan hukum alam Dia menjadi manusia yang bebas Tapi bebasnya justru bebas tidak mempedulikan moral dan hukum alam lagi Dua hal ini sering dia tabrak dengan alasan sudah melampaui dualitas Ingin mengalami kebebasan atau keterlepasan dan masih banyak lagi Itu tadi 20 ciri-ciri yang membedakan antara guru spiritual asli dengan guru spiritual palsu Jika kamu menemukan beberapa ciri sekaligus Sebaiknya waspada dan carilah lingkungan yang lebih positif Karena belajar spiritual kepada guru yang salah Hanya akan menurunkan level kesadaran kamu Dan membuat kamu semakin jauh dari menemukan diri sejati Seharusnya dengan bimbingan guru spiritual Kamu mengalami pembebasan dan keterlepasan Tapi jika berguru ke orang yang salah Hidupmu malah makin terikat Dan kamu semakin sulit untuk menjadi diri sendiri Terima kasih telah menonton!